Dalam rangka ulang tahun PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bank Jambi Cabang Morobulian menggelar syukuran dengan pelepasan pita dan pemotongan tumpeng sebagai tanda rasa syukur terhadap kemajuan dan kinerja dari Bank Jambi yang sudah melayani masyarakat dengan baik dan menjadi bank kepercayaan masyarakat. Sabtu 8 Januari 2022 bertempat di halaman kantor Bank Pembangunan Daerah Bank Jambi Cabang Morobulian digelar acara dalam rangka ulang tahun ke-59 Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bank Jambi Cabang Morobulian menggelar acara tersyukuran. Acara yang dimulai dari upacara bendera ini menjadi awal dimulainya pembukaan acara tersebut. Hadir dalam acara ini Sekda Batanghari Muhammad Azan, Pembimpin Cabang Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD, para Kepala OPD serta undangan lainnya. Dalam acara tersebut, Bank Jambi Cabang Morobulian memberikan bantuan kepada pesantren dan pelaku usaha sebagai wujud dari kepedulian Bank Jambi terhadap masyarakat Batanghari. Usai memberikan bantuan yang dilakukan secara simbolis oleh Sekda Batanghari dan pemimpin cabang Bank Jambi Cabang Morobulian, para tamu undangan langsung berkumpul untuk memotong pita sebagai tanda dimulainya acara tersyukuran tersebut. Dalam rangkaian acara juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh pemimpin cabang Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD dan juga Sekda Batanghari. Pemimpin Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ucapan terima kasih kepada tamu undangan serta Sekda Batanghari dan sangat mengapresiasi kepada stakeholder yang sudah mendukung Bank Jambi saat ini. Dikatakan Hazwindar bahwa Bank Jambi saat ini sudah menjadi bank yang sehat dan solid serta mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat dan di tahun 2022 tetap menjaga silaturahmi agar terus berlanjut. Selamat pagi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran mendangan kesejahtera yang mewakili oleh wakil wasti untuk hadir di ajaran PUT Bank Jambi yang ke-59. Seperti yang disampaikan tadi, kami sangat mengapresiasi dan juga pihak efeksi berterima kasih kepada para stakeholder yang telah support untuk Bank Jambi sehingga sampai saat ini Bank Jambi tetap menjadi bank yang kondis, bank yang sehat, bank yang dipercaya oleh masyarakat Jambi. Dan di tahun 2022 ini kami berharap juga tetap telah serahmi dan supportnya tetap berlanjut karena tantangan semakin besar, semakin kompetitif, sehingga perlu kerja keras dan kerja senyaki. Sementara itu, Sekda Batanghari Muhammad Azan menyebutkan pemerintah daerah Batanghari terus mendorong dan mendukung Bank Jambi untuk terus berkembang agar menjadi bank kebanggaan masyarakat Jambi dan Batanghari khususnya. Selamat datang Jambi, semoga ke depan-ke depannya Bank Jambi tetap berhubungan. Semoga ke depan-ke depannya tentu kita selalu di masyarakat. Jambi lebih hukus tentu di masyarakat di Batanghari. Mari kita menanggung, mematikan panggungan ini adalah panggungan masyarakat. Sehingga ke depan-ke depan lagi, Bank Jambi lebih maju. Lebih melayani tersebut, karena kita dapatkan sampai ke depan-ke depan. Jody Firdaus, JAK TV, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn